Gimana sih caranya bikin teh yang enak dan apa sih teh itu? Yuk, saya jelasin. Sebelum saya mulai nyeduh, saya jelasin dulu tentang apa itu teh. Jadi teh itu tanaman Camellia Sinensis. Jadi selain Camellia Sinensis, berarti bukan teh. Dan minuman teh adalah minuman yang dibuat dari daun tanaman Camellia Sinensis yang diproses dan dikeringkan, kemudian disajikan dengan cara disedut. Nah, berarti kalau kita pernah dengar istilah Roselati, kemudian ada lagi teh bunga telang. Nah, itu berarti enggak masuk kategori teh. Itu biasa disebut dengan Tisane. Ada yang nyebut Tisane, ada yang nyebut Tisin. Kalau di Indonesia, biasa disebut dengan Herbal Tea atau teh herbal. Dan herbal tea sendiri sebenarnya adalah minuman yang diseduh, sama seperti teh. Tapi bukan tanaman teh. Tapi tanaman lainnya. Jadi yang dipakai itu akar, batang, buah, bunga, sama daun. Nah, itu yang dipakai untuk Tisane atau herbal tea, selain tanaman teh. Metode pemrosesan teh secara umum dibagi menjadi empat. Ada White Tea, ada Green Tea, Kemudian ada Black Tea, sama Olong. Kalau secara spesifik, ada yang menyebut Yellow Tea sama Pour atau Dark Tea. Jadi secara umum menjadi empat, secara spesifik menjadi enam. Tapi yang sering diketahui orang, empat. White Tea, Green Tea, Black Tea, sama Olong. Untuk rasio penyeduan teh, biar hasilnya konsisten, ada dua metode yang sering dipakai. Yang pertama, modern. Itu menggunakan rasio 1 banding 100. Dan Kung Fu Cha, Cina, itu menggunakan rasio 1 banding 50. Kali ini saya coba menyeduh teh dari PPTK, Pusat Penelitian Teh dan Kina, PT Riset Perkebunan Nusantara. Kali ini saya akan menyeduh White Tea, 2 gram. Tadi sudah saya tinggal. Kemudian ada Black Tea, 2 gram, sama Olong, Butolong, 2 gram. Kita pakai rasio 1 banding 100. Dengan temperatur 85 derajat. Jadi temperatur ini sangat berpengaruh juga. Dengan breathing time, waktu penyeduan 2 menit. Sebenarnya untuk temperatur, itu bisa dibedakan antara White Tea, Black Tea, Olong, Green Tea. Itu bisa dibedakan. Jadi ini setelah 2 menit, ini untuk White Tea, ini Black Tea, dan ini untuk Olong. Dari warna berbeda, rasa pun berbeda. Dan ini untuk Tisani, atau kalau menyebutnya Air Bali. Di sini ada Lemon Grass, Orange Lily, B, Lavender, dan Kesan Temu. Oke, jadi gampang kan untuk menyeduh teh yang enak. Kalau kita sudah tahu proses tea, kemudian tahu definisi teh, tahu breathing time, temperatur, sama rasio, itu pasti kita bisa bikin minuman teh yang konsisten dan enak. Oke, terima kasih. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.